Alhamdulillah ya bun, customer tuh pada suka sama menu baru yang aku bikin Ini namanya nasi tutuk oncom, orang Sunda pasti tau nih Masakan sederhana, murah meriah, tapi rasanya enak banget Pertama-tama aku mau masak nasinya, disini aku pake nasi yang rendah gula atau low carbo ya Biar lebih sehat, untuk rice cookernya biar ada fitur low carbonya Disini aku menggunakan Meco Smart Rice Cooker Daya listriknya juga rendah saat memasak 400 watt dan memanaskan hanya 100 watt aja Kapasitasnya 1,5 liter, modelnya estetik banget nih Sudah terdapat 7 pilihan menu pintar ya Nah ini nasinya udah matang, jadi untuk memasak nasi low carbo kita udah dapet saringan pengukus ya Inner potnya juga berlapis keramik, jadi anti lengket dan anti racun Untuk setiap pembeliannya kalian sudah bisa join Meco Cars Club, kartu garansi, dan buku petunjuk Lanjut sekarang aku mau masak oncomnya Ini ada oncom yang aku mau cincang-cincang halus dulu, kalau kalian mau ulek juga boleh Biar si oncomnya gak bau apek, ini aku sanggrei dulu ya sampai matang Atau kalian mau bakar garang gitu tanpa dihalusin dulu juga bisa Sekarang aku mau halusin bumbunya, ini terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, dan kencur Langsung aja kita tumis di minyak yang udah panas Tambahin kaldu bubu, garam, gula penyedap, disesuaikan aja Setelah itu baru campurkan oncom yang tadi udah digarang Aduk-aduk sampai tercampur rata, jangan lupa dikoreksi rasanya, masih kurang apa gitu ya Biar lebih sedap disini aku tambahin petai, daun bawang, aduk-aduk Baru yang terakhir aku pakai daun kemangi ini, sengaja aku banyakin biar enak Kalau kemangi udah masuk, ini masak udah gak usah lama-lama lagi ya Jadi kemanginya tuh gak terlalu layu banget Oke mumpung masih panas-panas nih, kita campurin aja si oncom di nasi Ini namanya nasi tutuk oncom, jadi nasinya itu diaduk-aduk pakai oncom Ada yang pakai ulekan, ada yang diremas-remas pakai tangan ya, udah sesuai selera aja Nah untuk bungkusnya ini aku pakai daun pisang ya, udah aku kap-kapin atau mangkok kecil kayak gini biar takarannya pas Untuk pelengkapnya disini aku pakai lalapan, tempe tahu, sambal, dan teri medan yang kecil-kecil itu yang udah digoreng Untuk harga jualnya ini bisa 10-15 ribu ya Ini tuh menu asli dari Sunda, rasanya tuh enak banget, kalian wajib cobain Nah ini aku mau makan dulu, Bismillahirrahmanirrahim Jangan ngiler ya, ngeliat aku makan Mending kalian langsung aja re-cook di rumah karena bikinnya tuh gampang banget Hmm, enak banget, menirau sepisan Jadi gimana, kalian mau re-cook resepnya gak di rumah?